Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling awal dihuni oleh manusia Pulau yang paling awal dihuni oleh manusia Ketika manusia pertama muncul, pertama di Pulau Jawa ini yang terutama adalah di Gunung Lawu Yang namanya Wukir Mahindra Dulu Gunung Lawu itu gunung yang sangat besar Tapi kan makin lama, makin lama, makin lama kan terkikis Makanya kan ditemukan daerah Trinil, Sangiran, itu kan terkenal di seluruh dunia Mas, kalau gitu Adam dan Nawa itu jangan-jangan di Pulau Jawa dulu Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi di kegelapan itu, makanya kan untuk belajar menatap lilin itu kan sebenarnya untuk meningkatkan frekuensi Mata kita sebenarnya Tapi jangan terlalu Jangan terlalu belajar spiritual bisa Bisa, itu kan nanti kalau ada yang Orang ditatap gini aja langsung mentawa, itu ada ya Jadi ditatapannya itu terus bisa dipisahkan orang diginikan, dilihat aja luluh Nah itu juga bisa belajar lewat lilin ini Iya Jadi ketajaman manusia mata itu sangat luar biasa Makanya Mata itu sebagai titik informasi juga Jendengan, Nek, ngobrol karu wong kan gak mungkin tuh nyawang sikili, mesti nyawang ripate Hewan pun juga kayak gitu Dan nyeluk kucing Pus, 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 pus Kucing pasti melihat mata jendengan Gitu Nah itu sudah alam Bawaan alami dari alami dari alam itu sendiri Naluri secara alam itu Jadi ketika kita komunikasi, pasti orang itu memandang mata Pasti Nah makanya kan kita bisa menguatkan mata kita itu melalui Kita memandang bulan Kalau pas bulan purnama itu kan Kemudian ada doa Pandengku, pandengsih, pandengku, pandengsih, pandengku, pandengsondro, tirono Sampai berkali-kali Pandengku, pandengsih, pandengku, pandengsondro, tirono Pandengku, pandengsih, pandengku, pandengsondro, tirono Jadi setiap tatapan kita itu memberikan sifat kasih Menenteramkan Terus kalau lilin itu ketajaman Jadi ketajaman itu Kita melatih ketajaman mata kita Gitu Terus matahari juga Kekuatan ketika kita melatih mata Meningkatkan frekuensi mata kita Ketika jam 12 malam Eh siang hari Pertengahan siang itu Lihat matahari Gitu gak Biar gak suiloh Tapi jangan lama-lama Jadi merem segini Kan kalau merem kan Kalau melihat matahari Itu kan Ini merah semua ya Kayak pink gitu loh Di Di Limpis mata itu Terus kalau sudah Terasa enak gitu Nyaman Dilihat gitu Matanya melek Itu melihat matahari Gak suiloh Coba kalau gak percaya Itu juga bisa menguatkan ketajaman mata kita Bantung kita bisa menembus kegaipan secara Mata fisik Cuman yang itu gak lama gak latih Gak tak latih jadinya kan Gitu lagi Dulu aku sering latih Kayak gitu Kan memang tubuh fisik Seperti itu Kalau gak dilatih Mudar Tetapi kalau non fisik Ya Semakin berkembang Jadi kalau fitness Kalau fitness Di latih terus Terus tambah Bidanya fisik dan non fisik Seperti itu Melatihnya Karena Ini kan bagian matah Fisik Kalau gak dilatih Ya Mudar Maksudnya Gak tajam Seperti dulu Pelaku dulu main Lilin Tak panduni Gitu Dikak ke lapang Dia cuman gini Kadang sampe Gredes ya Terus sadang bulan Belan masih Ya bulan itu Sifatnya memberikan Pancaran kasih sayang Berarti ketika orang melihat itu Ada unsur simpatik Ada daya magnetika tersendiri Menarik gitu Orang bosanian Terus itu juga 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 Bisa Bisa buat Nanung lawan Cenis Mau itu Diingetin Jadi seneng Mas Ini kita kembali Kemerapi Tadi Tanah Jawa Jawa ini kan Leluhurnya kan banyak Bahkan bisa dibilang Sakti-sakti kan orangnya Nah Ketika merapi Ya kan Mau meletus Ada gempa Di laut selatan Dan sebagainya Padahal kan Leluhur Jawa ini kan banyak Apa Apa enggak Ada semacam Negorisasi lah Antara leluhur Sama Seperti Penunggu merapi Karena gini loh mas Hukum alam itu kan Hukum Imbal balik ya mas Iya Hukum feedback Hukum cermin Jadi Seberapa besar Dan kecilnya Aktivitas Alam ini Bahkan mungkin Merapi juga Itu tergantung Bagaimana manusianya Sendiri juga Yang Tinggal di permukaan Bumi ini Gitu Dan selama Manusianya itu Masih melakukan Aktivitas yang Mungkin merupakan Untuk alam itu sendiri Ya Alam akan Melakukan Sebanding Dengan apa yang Dilakukan oleh Manusia Hukum imbal balik Seperti itu Jadi Kalau saya itu Sifatnya memaklumi Karena Ketika kita Berhadapan dengan alam Kita sifatnya memaklumi Itu bagian dari Penelarasan kita Terhadap alam Karena Yang diperlukan Alam itu Terhadap manusia Itu perlunya Adanya penelarasan Ya zaman sekarang kan Antara alam dan manusia Sudah gak sinkron Kan gitu Lah Kadang-kadang Manusia itu Merasa egois Berani melakukan Tapi tidak mau Menanggung resiko Seakan-akan Pengen Selamat dari Apa yang Dilakukan oleh Alam itu Atas Apa yang Dilakukan oleh Ulah manusia itu Sendiri Alam kan Begitu kan Juga karena Manusianya juga Kalau manusia Dari sekian banyak Manusia itu Mau memperhatikan Kondisi alam Mencintai alam Ada pendekatan Dengan alam Mungkin bencana-bencana Ini gak akan terjadi Gitu Itu semua kan Dampaknya dari manusia Itu sendiri Terkait dengan Bencana Mas Kalau kita Amati Kalau kita Ingat-ingat Jadian bencana Itu Paling Banyak Terbesar Dan sering Itu kan Di Tanah Jawa Konon Tanah Jawa Itu kan Sudah ditumbali Kenapa Kalau Tanah Jawa Sudah ditumbali Untuk beri tanah Kalau justru Malak-malak Banyak Di Tanah Jawa Jawa ini kan Busatnya Ring of Ring of Fire Sebenarnya Bagian dari Jalur itu Dan ini kan Bagian paling Banyak Di perut Bumi Dari Tanah Jawa Ini kan Penuh Kawah Makanya kan Dulu saya pernah Bilang Daerah yang Dilalui Oleh Kawah Itu akan Menghasilkan Banyak Kandungan Emas Karena Pembekuan Dari Lava Itu Sampai Berjuta Juta Tahun Terbentuknya Logam Emas Bahkan Sampai Logam Belian Makanya Tidak heran Sebenarnya Tanah Jawa Itu Penuh Dengan Emas Makanya Dibilang Nusantara Ini Kaya Raya Cuman Tidak Ada Yang Tahu Nah Disitu Ada Banyak Keberadaan Emas Itu Maka Disitu Juga Akan Banyak Penjaganya Secara Irrasional Irrasional Ya Ternoh Tiharani Wong Kaib Makhluk Metafisik Nah Itu Tetap Ada Mas Itu Kan Kalau Dilihat Dari Ilmu Geologi Memang Polo Jawa Ring Of Fire Itu Kalau Dari Spiritual Mas Gimana Kan Gini Dari Secara Ilmiah Dulu Sekarang Dari Antara Sumatera Jawa Itu Kan Paling Padat Pegunungan Hampir Keseluruhan Dari Permukaan Pulau Jawa Penuh Dengan Gunung Bali Paling Gunung Agung Apalagi Kalimantan Cuman Alah Saja Jarang Sekali Ada Gunung Paling Bukit Kan Gitu Kan Daerah Daerah Yang Tidak Dilalui Mungkin Jauh Dari Garis Yang Namanya Meditarania Atau Ring Of Fire Itu Pasti Jarang Ada Gunung Pegunungan Tapi Daerah Yang Dilalui Oleh Yang Namanya Lava Yang Ada Di Dalam Perbumi Pasti Disitu Di Atas Permukanya Pasti Banyak Terdapat Pegunungan Pegunungan Terjadi Karena Tekanan Lava Dari Perbumi Ada Ada Tekanan Terakhir 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 Tubuh Manusia Dan Tubuh Alam Itu Sama Cuma Beda Wujud Saja Kan Gitu Kan Makanya Adanya Dari Sekian Itu Kan Ada Titik Pusat Terakhir Pulau Jawa Makanya Pulau Jawa Itu Memang Dari Apa Yang Saya Lihat Itu Memang Peradaban Pertama Manusia Di Bumi Atau Makhluk Hidup Makanya Pulau Jawa Itu Kan Penuh Dengan Air Pohon Karena Sifatnya Penciptaan Itu Diawali Dulu Dari Pecah Lahar Dari Permukaan Bumi Yang Membentuk Gunung Akhirnya Terjadi Humus Pelapukan Terjadi Humus Akhirnya Terjadi Kehidupan Dulu Kan Awalnya Dari Mikroba Sampai Tubuh Bakteri Sampai Terbentuk Terbentuk Hewan Ukuran Besar Sampai Terbentuk Manusia Kan Hewan Dilakukan Humusis Lagi Ketika Hewan Mati Itu Kan Di Aran Ditimbun Oleh Tanah Pembentukan Selan Lagi Pembentukan Selan Lagi Sampai Terbentuk Manusia Terbentuk Hewan Itu Dan Makanya Pulau Jawa Itu Pulau Paling Terpadat Di Dunia Pulau Bukan Negara Pulau Terpadat Di Dunia Makanya Memang Pulau Jawa Itu Pulau Yang Paling Awal Dihuni Oleh Manusia Pulau Yang Paling Awal Dihuni Oleh Manusia Dihuni Oleh Manusia Ketika Manusia Pertama Muncul Pertama Di Pulau Jawa Ini Yang Terutama Adalah Di Gunung Lawu Yang Namanya Wukir Mahindra Dulu Gunung Lawu Itu Gunung Yang Sangat Besar Tapi Kan Makin Lama Terkikis Makanya Ditemukan Daerah Trinil Sangiran Itu Kan Terkenal Di Seluruh Dunia Mas Kalau Gitu Adam Dan Nawa Itu Jangan Di Pulau Jawa Iya Tetapi Di Dunia Ini Ada Lima Ras Mas Jadi Ras Afrika Ras Asia Ras Eropa Kan Itu Ras Cina Memangkan Munya Ras Amerika Jadi Dibilang Sistem Lima Benua Sebenarnya Itu Adam Dunia Itu Ada Lima Daerah Tempat Asia Pusatnya Di Pulau Sewa Afrika Amerika Yang Di Dominica Yang Di Eropa Britania Inggris Kan Makanya Kulitnya Beda Beda Sama Tanaman Ini Contohnya Ini Kacang Ini Kacang Kalau Arap Bentik Kalau Ini Kalau Kacang Orang Jawa Bedi Iya Apa Yang Tercipta Di Mana Daerah Tempat Itu Akan Mempengaruhi Kehidupan Disitu Contohnya Tumbuhan Hewan Misalkan Kucing Johor Kucing Persia Kan Beda Bentuknya Seperti Itu Jadi Memang Penciptaan Dunia Itu Tidak Terfokus Pada Satu Titik Misalkan Ini Tukul Sudah Diurang Satu Dunia Enggak Terkait Dengan Penciptaan Manusia Mas Manusia Itu Kan Diciptakan Ada Yang Beda Warna Kulit Beda Ras Beda Bahasa Apa Tujuannya Tuhan Menciptakan Manusia Ada Yang Beda Warna Kulit Itu Proses Alam Ya Mas Bukannya Aku Misalnya Gostela Tapi Karena Kejadian Proses Yang Terbentuk Pertama Planet Galaksi Karena Bumi Ini Terlengkapi Yang Namanya Hasta Berata Ada Air Ada Tanah Ada Api Ada Angin Ada Bintang Ada Bulan Ada Matahari Ada Angkasa Karena Dengan Adanya Kelengkapan Dari 5 S Yang Namanya 8 Nucur Itu Maka Terciptalah Kehidupan Dimana Ketika Planet Itu Sebuah Planet Mempunyai Kandungan Air Ketika Kandungan Air Yang Ada Di Dalam Perbumi Ini Terpancarkan Oleh Patahari Sinar Matahari Atau Patah Surya Itu Dia Akan Menghasilkan Mikroba Mikroba Yang Kecil Awalnya Seperti Itu Dari Per Proses Miliaran Tahun Sampai Berbentuknya Hewan Hewan Reptil Terus Punah Terbentuk Hewan Berkaki Empat Atau Dulu Hewan Apa Namanya Maghluk Setengah Manusia Setengah Hewan Ada Dulu Sampai Sempurna Terciptanya Manusia Tapi Awal Itu Yang Tercipta Awal Itu Adalah Tumbuhan Makanya Dibilang Orang Jawa Itu Wit Wit Artinya Wit Witan Artinya Wiewitan Wiewitan Artinya Yang Memulai Pertama Mengawali Terus Pertama Tumbuhan Bahasa Indonesia Tumbuhan Pertama Tumbuh Di Dunia Ini Pertama Tumbuhan Dari Pertama Lumut Terus Terjadi Pelapukan Laki Terbentuk Batang Terbentuk Terbentuk Pohon Terus Akhirnya Terjadi Misalkan Pohon Ini Punah Membusuk Adanya Pembusukan Terciptanya Hewan Hewan Terus Mati Pembusukan Lagi Terjadi Penciptaan Lebih Sempurna Lagi Sampai Terus Itu Proses Salam Sampai Terbentuknya Kita Ini Manusia Nah Itu Jadi Memang Hewan Dan Manusia Purba Itu Mbah-Mbah Kita Sebenarnya Makanya Kita Menghargai Hewan Tumbuhan Itu Bagian Dari Lelur Kita Sebenarnya Karena Sebelum Ada Manusia Ada Hewan Sebelum Ada Hewan Ada Tumbuhan Itu Nenek Moyang Kita Jadi Tidak Tidak Mungkin Gusti Allah Aku Nyipta Lemah Tidak Uduk Untuk Bentuk Menung So Tidak Sebul Budah Menung So Itu Tidak Masuk Akal Tidak Bisa Dinalar Kan Gitu Ya Kadang Kadang Orang Hanya Menerima Ajaran Atau Pengetahuan Diterima Dengan Mentah Tapi Tidak Dianalisa Secara Ilminyak Kita Dari Awal Pertama Kehidupan Sampai Proses Penyempurnaan Pembentukan Sampai Terciptalah Manusia Ini Terciptanya Manusia Ini Ya Akhirnya Berdampak Pada Kerusakan Alam Setiap Penciptaan Itu Pasti Semakin Banyak Terjadinya Penciptaan Alam Ini Akan Mengakibatkan Kerusakan Bagi Alam Itu Sendiri Sebenarnya Sebenarnya Kita Kan Bagian Dari Proses Pembusukan Alam Jadi Salam Mulau Niki Dari Mbak Mbak Edisi Dari Proses Pembusukan Membusukan Terjadi Pelapukan Terjadi Humus Kesuburan Akhirnya Terjadi Pertumbuhan Seperti itu Jadi Tidak Langsung Kita Terwujud Jadi Manusia Kita Dulu Bagian Dari Proses Pembusukan Tumbuhan Terjadi Sampai Berano Terposes Berjuda Sampai Terbentuknya Hewan Akhirnya Terbentuknya Manusia Seperti itu Jadi Tidak Terjadi Secara Instan Itu Enggak Jadi Kalau Dibilang Kenapa Manusia Tuhan Menciptakan Manusia Enggak Itu Terjadi Karena Proses Bukan Manusia Karena Proses Alam Semua Yang Terjadi Di Dunia Ini Yang Sifatnya Alam Terproses Dengan Salah Alami Juga Bukan Sesuatu Sifat Sifat Nga Insan Terima kasih telah menonton